Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proyek Tolgetaci sudah masuk tahap market sonding yang dilakukan di Jakarta pada 13 Juli 2023 Dari detail terbaru yang dipaparkan di market sonding Proyek Tolgetaci dari Gedebage hingga Ciamis Ternyata ruas ini akan dilengkapi dengan 1 cengsien dan 7 simpang susun Ini juga menjadi jawaban bahwa keinginan Pemkap Tasikmalaya untuk menambah eksitol ditolak Proyek Tol ini akan rampung bukan di era Presiden Jokowi Melainkan di era kepemimpinan Presiden baru Hasil pemilu 2024 mendatang Dari detail proyek jalan tol sepanjang 108,3 km itu akan dibagi ke dalam 2 seksi atau tahap dimana terjadi perubahan di seksi 2 dibandingkan dengan yang tercantum di perencanaan awal pembangunan Tolgetaci Sementara itu sampai saat ini fokus pembebasan lahan Tolgetaci baru di wilayah Bandung hingga Garut Utara yang masuk ke dalam seksi 1 Proyek Tolgetaci ruas Gedebage hingga Ciamis akan memerlukan anggaran sebesar 37,64 triliun rupiah dimana biaya konstruksinya akan mencapai 29,65 triliun rupiah dengan masa konsesi selama 50 tahun Berikut hasil market sonding Tolgetaci yang membentang dari Gedebage hingga Ciamis sepanjang 108,3 km yang dilengkapi 1 Cengsien dan 7 Simpang Susun Adapun lokasinya adalah 1 Cengsien Gedebage Kota Bandung STA 0,00 2 Simpang Susun Majalaya Kabupaten Bandung STA 10,855 3 Simpang Susun Nagreg Kabupaten Bandung STA 22,550 4 Simpang Susun Garut Utara Kabupaten Garut STA 44,850 5 Simpang Susun Garut Selatan Kabupaten Garut STA 52,100 6 Simpang Susun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya STA 82,100 7 Simpang Susun Tasikmalaya Kota Tasikmalaya STA 94,900 8 Simpang Susun Ciamis Kabupaten Ciamis STA 108,300 Selanjutnya Profil Jalan 1 Jalur Tolgetaci akan melintasi 2 kota dan 4 kabupaten yakni 1 Kota Bandung 2 Kota Ciamis 3 Kabupaten Bandung 4 Kabupaten Garut 5 Kabupaten Tasikmalaya 6 Kabupaten Tiamis 2 Dibangun dalam 2 Seksi yaitu 1 Seksi 1 Gede Bage Garut Utara sepanjang 44,85 km 2 Seksi 2 Garut Utara 2 Seksi 2 Garut Utara Ciamis sepanjang 64,85 km 3 Rencana Kecepatan 1 Gede Bage Tasikmalaya 80 km per jam 1 Tasikmalaya Ciamis 100 km per jam 4 Jumlah Lajur dan Jalur 2 x 2 5 Lebar Lajur 3,6 m 3,6 m 3,6 m Lebar median 5,5 m dan Bahu Luar 3 m Selanjutnya segi finansial 1 Anggaran sebesar 37,64 triliun 2 Biaya Konstruksi 29,65 triliun 3 Masa Konsesi 50 Tahun Pembangunan Konstruksi 1 Seksi 1 antara tahun 2024 sampai dengan 2025 2 Seksi 2 antara tahun 2028 sampai dengan 2029 3 Operasional Seksi 1 tahun 2026 4 Operasional Seksi 2 tahun 2030 Itulah detail terbaru dari proyek Tolgetaci Ruas Gedebage hingga Ciamis yang dipaparkan di Market Sonding kepada para calon investor pada 13 Juli 2023 23 di Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh kemudikan two oh Terima kasih telah menonton